Assalamualaikum Pak Ahmad Rudi Sofiandi Waalaikumsalam baik-baik Gimana nih, kemarin kita sempat ngobrol Terus, sehari-hari mau coaching Terus Pak Rudi mau dibantu di coaching Jadi coaching ini sebenarnya kayak dunia olahraga ya Pak Rudi itu kan seorang atlet dan pembina pusat Pembina pusat e-sport, jadi semacam seperti ini Jadi kita ingin mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di diri Pak Rudi Nah untuk pagi ini, di sela-sela sibukan kita Kita akan ngobrol dulu nih, praobservasi di kelas Untuk pembelajaran kita ini kalau nggak salah milinya kelas 12 ya? Lagi kelas 12 ya Lagi kelas 12 untuk mata pelajaran? Mata pelajaran prakarya dan wirausahaan Prakarya dan wirausahaan Itu kalau ngomongin ke wirausahaan, ngomongin apa tuh Pak? Ya kalau ke wirausahaan ngomongin bisnis sebenarnya Lebih tepatnya ke bisnis, bisnis untuk usaha Berwirausaha, anak-anak diajarkan untuk berwirausaha dari dini Dari SMA gitu Karena untuk mencapai jiwa apa namanya Enterpreneur Enterpreneur itu harus ingat ini diajarkan Jadi kalau udah kuliah kan itu beda lagi ceritanya gitu Nah untuk di kelas 11 IPS ini Kelas 12 Eh kelas 12 IPS ini Kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih? Untuk pertemuannya nanti kita harus terpaksa Tujuan pembelajaran nanti Kita materinya Itu pengolahan Pengolahan Jadi kan KWI itu sebenarnya ada pengolahan Ada kerajinan juga Ada rekayasa Dan ada Apa namanya Kerajinan ya Jadi kita materi untuk kali ini Pengolahan Jadi pengolahan itu Mengenai makanan khas tradisional Yang dimodifikasi Oke Untuk area pengembangan yang ingin dicapai Kira-kira Pak Yudi fokus si kompetensinya Apa di pembelajaran Proses pembelajarannya Atau di evaluasi atau gimana Pak? Jadi proses pembelajarannya sebenarnya Kita yang menyenangkan aja ya Karena kan ini materi Karena ini MAPL ongnya MAPL KWI ya MAPL POIra usaha Jadi kita pengennya yang menyenangkan Karena untuk pencapaian kompetensi Mungkin agak kurang ya anak-anak itu ya Kalau untuk MAPL PKWI ya gitu Karena mereka inginnya PKWI itu ini praktek jadi langsung praktek karena itu juga untuk mendorong mereka untuk biar ke depannya itu jadi tidak ada materi di KW itu karena KW itu kan berwirausaha dan berwirausaha itu dipraktekkan materi oke tapi lebih tepatnya dipraktekkan karena pembelajaran yang menyenangkan itu ya buat KW yang praktek itu nah kemudian strateginya nanti apa nih supaya tadi tujuan pembelajaran yang menyenangkan itu bisa sampai ya strateginya kita selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Nah, mungkin yang bisa diogolitahi, posisi siswanya mudah-mudahan, atau mungkin ke depannya, di kelas-kelas yang lain, mungkin di jajah yang lebih bawah, mungkin kelasnya lebih heterogen bagi hidup, Pak. Jadi, anak pinter, sama anak seder, sama anak itu, kalau lebih tercampur, lebih baik semuanya. Mungkin seperti itu. Cuma, mereka semua sudah mengerjakan sesuai yang kebapakan. Gimana, menurut kelapa penilaian saya? Ya, peningin bapak, mumpung tadi, sudah bagus, sudah baik. Karena kadang-kadang itu, anak yang pinter itu memang lebih cepat gitu, Pak. Iya, iya. Bagusnya mereka dipencar gitu. Iya, iya, iya. Nanti, nanti untuk ke depannya. Nah, tadi masih bisa ditingkatkan masalah itu, terus kemudian, kalau bapak melihat, misalnya juga lihat di semua kelas sih. Karena hasil, hasil penduknya ini kan nyampe ke uang dulu ya, nyampe ke uang bapak, nyampe ke uang TU, gitu ya. Terus, kami juga bersyukur, jadi kenyang gitu ya. Iya, iya. Dengan segala, pokoknya disyukurin, iya. Buat kami kan, makanan cuma ada enak dan enak banget, Pak. Iya, iya. Jadi semuanya kita hamur. Iya, iya. Nah, untuk ke depannya, dengan suasana yang sudah menyenangkan seperti ini. Iya. Ya, iya. Ya, jadi sebenarnya setelah ini mungkin, kalau misalkan di kelas 11, ini ngomong kelas 11. Ini karena kelas 12, mungkin karena mereka mau lulus, jadi kita ngambil cuma hanya nilai. Tapi kalau kelas 11, yang kemarin itu saya praktik, tapi mereka belajar untuk berusaha beneran gitu. Sambil jualan? Iya, sambil jualan. Jadi dia bikin produknya, bikin masakannya, nanti dijual ke bulu dengan harga sekian gitu. Iya. Jadi begitu. Jadi biar mereka bisa tinggal balik. Jadi, biar bisa menghasilkan uang juga. Iya. Kalau-kalau yang kemarin memang silik ngambil nilai. Oke. Tapi nanti, kedepannya nanti, saya menekankan anak ini biar bisa berusaha sendiri. Karena mereka mau lulus, jadi kita ngambil cuma hanya nilai. Tapi kalau kelas 11, yang kemarin itu saya praktik, tapi mereka belajar untuk berusaha beneran gitu. Sambil jualan? Iya, sambil jualan. Jadi dia bikin produknya, bikin masakannya, nanti dijual ke bulu dengan harga sekian gitu. Jadi begitu. Jadi biar mereka bisa tinggal balik. Jadi, biar bisa menghasilkan uang juga. Iya. Kalau-kalau yang kemarin memang silik ngambil nilai. Oke. Tapi nanti, kedepannya nanti, saya menekankan anak ini biar bisa berusaha sendiri. Gitu. Bagus banget sih ya, idealnya. Tapi itu cuanya tuh lebih merasa gitu ya. Karena kan ada pepatah yang mengatakan hidup ini keras. Oh. Jadi gimana cara untuk menembangunnya? Oh. Ya, dengan kita ya, mulai dari sini belajar berubur yang bisa. Jadi, pas anak itu keluar, kalau misalkan mereka tidak bisa memanjirkan kuliah, lebih memanjirkan jenjang lebih tinggi, ya kita berubur yang bisa. Di CIGIC, SMK3 itu ada bagi seri. Nah, ini SMK3 mudah-mudahan gak kalah. Jadi, grup-grup ini Pak. Grup-grup yang bisa kalau ada hajatan, ada acara. Grup ini bisa bantu. Misalkan spek ya. Sampai kayak gitu. Nah, untuk pengembangan ke depan itu bisa dimulai kapan? Terus perlu gak melibatkan pihak-pihak yang lain? Mau yang deker, yang jauh, bagaimana gitu? Ya, sebenarnya bisa. Nanti tahun ajaran depan, di kelas 11 gitu ya? Iya, di kelas 11 bisa. Terus juga kita nanti ke depannya bisa sharing, bisa berbagi dengan bulu-bulu yang lain. Yang mungkin serumpun gitu. Terus pun serahnya kayak misalkan, apa ya? Kayak kesennya. Kan sebenarnya kalau ini kan, saya kan PKW itu ya. PKW itu kan prakarya dan kewirausahaan. Nah, saya nyanggul kewirausahaannya. Tapi, ada di sisi lain materinya tentang prakaryanya. Prakaryanya itu kan ada kerajinan juga dengan bulu-bulu. Buna. Atau dari kayu? Iya. Nanti ke depannya saya juga mau berkondilasi dengan, kan ini bulu-bulu sini, bulu-bulu sini, bulu-bulu sini, bulu kriya, ya gitu. Berarti perusahaan dipermakan lagi, tapi orang amin atau... Kerajinan. Kerajinan. Kerajinan kan macam-macam. Yang nanti kerajinan. Mungkin itu sebetulnya. Mungkin itu sebetulnya. Oke, nanti bisa. Karena gua itu merupakan pelajaran lain bisa. 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 Setelah seni budaya dulu ya. Iya, seni budaya. Depannya mungkin ada ekonomi juga. Ekonomi. Biologi bisa. Belum juga bisa. Karena biologi itu dari sisi budidaya. Dari budidaya. PKW itu kan ada budidaya juga. Budidaya ikannya, konsumsi segala macam. Nah itu bisa kolaborasi dengan guru biologi. Di SMA ini bisa ngawal gitu? Bisa. Tapi belum bisa. Ngawal. Karena belum ada fasilitas gitu. Dulu ada di atas hidroponik. Sekarang udah nggak. Karena memang susah. Kalau anak yang mengelola, nggak susah juga ya gitu. Terus ada yang mengelola. Di sini juga ada yang dekat. Di sini juga ada kolom ikan. Ikan bebe. Cuman ya. Ya gitu. Nggak ada sumber dayanya. Ibu bebe. Oh ya ikannya kan gitu? Ada. Itu. Setiap saya ngajar juga kan. Biar nggak gosong materi. Biar menyenangkan. Nanti saya bawa ke atas. Ngeliat-liiat gimana cara memilihan ikan. Gitu. Gitu. Nah ya Allah. Bisa bergambar. Kemudian ke sepak gigannya. Karena anak-anak dinanya. Lebih baik lagi. Ya. Saat itu lupa di menyala. Yang lainnya juga bisa menyala. Harian di menyala. Buat itu. Menyala atau itu. Enggak-enggak. Sekolahnya bisa. Lebih baik. Bisa. Oke. Oke. Nah dari. Kita udah selesai. Dari proses coaching. Atau supervisi ini. Apa yang kira-kira ini dapat. Ya. Dari proses ini. Saya kan belum. Belum ngerti ya. Belum ngerti ya. Belum ngerti ya. Belum ngerti ya. Ada. Ada. Cuma enggak itu. Enggak ada. Ada. Maksudnya ada di. Ada di. Mata pelajar di. Class school ada. Tapi. Tidak di. Diadakan gitu. Dijanti sama seni budaya. Di. Oh jadi gak. Gak inkak kule-kule ya. Ada di kaw kule kule atau ekstrak kule kule. Kalau mau mengadakan PKWU. Ya. Seninnya di. Di awet yang buli. Dimasukin PKWU. Di pilihan. Di pilihan. Di pilihan. Di pilihan. Jadi di kelas 10 belum ada PKWU. Saya tuh sudah malu gak ada kelas 10 karena baru-baru ya. Iya. Saya di dalam waktu itu sih. Kalau kelas 12 malah kayak. Iya. Ya udah biasa gitu. Iya. Jadi coaching seperti ini saya. Bisa tau nih. Ada kembali sampai kembali. Jadi saya terbantulah nanti. Biar. Kalau misalkan. Waktu saat nanti. Kuri kemurit. Kuri kemurit. Betul. Karena yang penting dalam proses ini. Gak ada yang dari saya Pak Rudi. Semuanya dari Pak Rudi. Pak Rudi yang. Mengenal diri sendiri. Terus kita. Apa ya. Kasih kepotensinya aja. Dan sebenarnya pengembangannya dari Pak Rudi. Selalu seperti itu. Jadi. Beri. Menggali potensi. Si. Koci. Supaya Pak Rudi. Bahar. Karena coachnya. Misalnya saya ingin bilang coach. Itu gak. Gak pengetahuan lebih. Sebenarnya kami hanya menggali. Misalnya. Oke. Seperti itu. Oke. 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 Tump namca. Seolah Sub indo by broth3rmax. Pro tees within tu.